Untuk aksi untuk rasa yang super damai. Yang besarnya muatan politik. Apa maksud dari pernyataan abang? Ya sebetulnya kan kalau kita lihat ya. Antara 411 dengan 211 ya. 212? Sorry 212. Di 411 itu kan murni adalah peningkatan hukum. Kan kiri-kiri itu. Di 212 memenjarakan Sudara Ahok. Karena sudah ditapkan sebagai tersangka kan. Itu pertama. Nah yang kedua adalah. Kita lihat saja model-model dialog yang dilakukan. Misalnya seperti sekarang gitu ya. Dari aksi tengah lapangan. Pindah sekarang ke Monas dan seterusnya-terusnya gitu ya. Nah yang ketiga. Saya sebut sebagai tidak lagi murni sebagai tuntutan adalah. Karena sebetulnya kan. Kalau dilihat dari semua proses-proses yang terjadi ini adalah. Proses dimana kita sampai pada kesimpulan. Bahwa kasus ini harus menjadi yang lebih utama diprioritaskan oleh polisi. Kan kira-kira gitu. Dan itu terjadi. Menjadiin memang kasus yang terjadi diprioritaskan. Kan gak pernah ada kasus 2 minggu selesai. Bila perkara terbuka dibuat. Kemudian hanya sekitar 10 hari setelah bila perkara kasus diserahkan kepada kejaksaan. Karena sudah dianggap P21 gitu. Padahal kalau Anda teliti lagi. Misalnya di Polda DKI Jakarta itu seingat saya. Menurut laporan Kompolnas ya. Menurut laporan Kompolnas tahun 2015. Ada sekitar 7 ribu kasus yang masih tertunggang. Nah ini kalau kita lihat dalam skala yang lebih makro. Yang lebih besar gitu. Nah ini kan memang proses yang sudah dipera apa namanya. Dijalankan. Yang lebih cepat dibanding yang lain. Anda bisa sayangkan 2015 itu Anda sekitar 7 ribu. Itu di DKI. Kita belum bicara Jawa Barat. Belum Sulawesi. Skala nasional ya. Skala nasional ya. Kasus-kasus yang tertunggang di kepolisian gitu. Nah kalau misalnya kita bicara pada aspek soal apa istilahnya itu ya. Keadilannya. Nah ini bagaimana kita berbicara pada 7 ribu kasus yang tertunggang ini. Nah seterusnya. Misalnya kasus takut diistimewakan. Kenapa? Artinya kasus takut diistimewakan. Tawa soal ini diistimewakan. Nah itu yang saya sebut tadi. Jadi diistimewakan dalam penggerjaan apa? Dalam penggerjaan prosesnya. Karena itu sudah ada dua minggu. Ini akan jadi jurisprudence kita loh. Bahwa kasus itu bisa ditentukan batas waktunya. Pak Permadi tadi mengatakan ada kekhawatiran atau meranggukan kinerja dari kejaksaan sendiri. Tanggapan Bang Rehm. Seperti apa? Tadi Pak Permadi mengatakan bahwa dia meranggukan kinerja dari kejaksaan. Itulah makanya penting untuk terus-menerus kita kawal. Karena kita tahu bahwa kejaksaan ini kan juga pihak memang merata-rata partai politik ya. Dan yang kedua adalah pentingnya kita dalam posisi yang begitu misalnya Pak Permadi. Supaya ada tetap fokus perhatian kepada kinerja kejaksaan gitu. Tapi dugaan saya dengan perhatian yang publika begitu besar ya. Tentu saja kejaksaan tidak mungkin lagi melakukan tindakan-tindakan yang apa namanya ya. Yang mungkin akan dapat mengundang ya apa istilahnya itu ya. Keributan politik. Atau keributan respon negatif terhadap mereka. Kemudian terkait aksi makar ini. Pak Permadi salah satu yang dituding katanya menginisiasi aksi makar. Betul seperti itu? Ada pertemuan-pertemuan seperti itu? Kedua kalinya saya kena fitnah. Saya dituding melakukan makar rapat di rumah Rahmawati bersama H.P. Prisik, Jenderal Joko Santoso, Jenderal Tiasno dan lain-lain. Saya belum pernah ke rumah Rahmawati. Tidak tahu di mana rumahnya. Jenderal Joko Santoso, saya tidak pernah. Saya tidak ketemu H.P. Prisik itu sudah hampir dua tahun. Kenapa sekarang saya dimasukkan? Karena saya membuat satu Youtube yang kenceng. Jadi saya menjadi sasaran tembak. Bagaimana saya dituduh makar? Mau mendirikan partai Islam? Mau mendirikan negara Islam Indonesia? Saya ini orang kejawen. Saya bukan orang Islam. Gimana saya bisa mendirikan partai Islam? Saya seorang nasionalis penyambung lidah Bung Karno. Saya selama ini berada di partai PDI Perjuangan. Saya keluar karena PDI Perjuangan melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. Saya keluar masuk Gerindra. Karena Gerindra mempertahankan Undang-Undang Dasar yang asli. Nah, saya di Partai Nasional, kenapa saya dikaitkan dengan negara Islam Indonesia? Sejak semula saya menentang perpecahan negara Islam Indonesia, DITI, PRRI, Pesemestan. Semua saya tentang. Jadi ini laporan-laporan yang asal Bapak Senang dan terus terang saja cari muka. Kalau sampai Kapolri percaya laporan-laporan demikian, hancurlah negara ini. Saya setuju. Memangkannya, menurut saya kalau istilah Makar itu istilah yang berlebihan. Jadi bisa dibilang safari-safari politik Presiden Joko Widodo dari mulai ke toko-toko partai, kemudian toko Islam, kemudian ke markas besar pasukan elit, dan menyerukan persatuan di atas gala-galanya dan lain sebagainya. Apakah itu dinilai berlebihan atau justru menimbulkan kekhawatiran di masyarakat? Kalau itu sih ya biasa-biasa saja. Tentu setelah melihat peristiwa 411, beliau melakukan konsolidasi baik politik, mengorganisasi, macam-macam itu sah-sah saja. Itu kan memang bagian dari istilahnya itu ya, kewenangan yang ada pada dirinya, mempersatukan, mempererat, macam-macam. Tetapi bahwa aksi 211 misalnya dicurigai, akan dimampaatkan oleh kelompok makar, itu menurut saya berlebihan. Pertama, polisi kita ini sepertinya belum berubah kalau menghadapi aksi-aksi masa yang besar seperti itu. Jangankan aksi masa yang besar, kadang-kadang 2-3 orang, 4 orang ketemu juga, mereka bisa setempel kok, ya itu mau melakukan makar dan sebagainya. Oleh karena itu memang, pada tingkat tertentu ya, istilah makar yang dipakai polisi itu sudah seperti, apa ya, ucapan yang terlalu biasa diungkapkan, ya, terhadap kelompok-kelompok tertentu yang mau melakukan aksi, bla-bla-bla, gitu. Itu pertama. Nah, yang kedua, meskipun menurut saya, tensi dari, apa namanya ya, tensi dari aksinya mungkin tidak sehebat 411, tapi lebih pada berdimensi mungkin adalah politik, gitu. Tapi itu tidak boleh jadi alasan untuk mengatakan bahwa ada kemungkinan makar di dalam aksi 211. Yang ketiga, makar itu dalam pengertian konstitusional, ya, dalam pengertian konstitusional, kalau yang dianggap makar itu adalah keinginan mengganti rezim, itu sah di negara yang demokratik. Apa yang ditakutkan? Bahwa kemudian orang yang mau melakukan pergantian rezim itu, melakukan pelanggaran hukum, ya itu ditindak. Jangankan memakar, kan? Kita aja jalan di tengah jalan karena melanggar hukum, ya ditindak. Dan sebagainya, itu intinya gitu. Nah, oleh karena itu, ya kita berharap lah ke depan bahwa pihak kepolisian tidak terlalu mudah dan cepat untuk mengambil satu ungkapan yang justru bukan menenangkan publik, tapi justru menambah, apa namanya, perdebatan. Nah, saya ingin menambah ya. Saya ini pelaku demo. 50 tahun tertua saya. Sampai hari ini pun saya masih melakukan demo. Sejak Pak Artok muncul pertama saya sudah demo. 50 tahun di jalanan. Saya tahu persis. Kalau tuduhan makar itu ditujukan kepada kita, salah. Kami juga bisa menuduh golongan lain yang kadang-kadang disponsori oleh maaf. Polisi melakukan juga. Sebagian besar demo-demo yang saya lakukan, dari Aceh sampai Ambon, itu provokatornya kebanyakan oknum polisi. Ketika saya diadili, yang teriak-teriak, kuantung permadi, bunuh permadi, itu polisi berbagian polisi. Hakimnya tidak berani menegur. Pada kasus penistahan itu. Iya. Jadi, memang aneh. Banyak, seperti saya sudah berpengalaman, melakukan inspeksi. Polisi kok tidak ada di depan kampus. Polisinya di mana ini? Ternyata kita cari pakai motor, polisinya di depan pertokohan. Saya tahu, pasti polisi akan bakar toko. Betul. Ketika demo lewat di situ, yang ngelempar toko ya polisi dulu, supaya mahasiswa terpanjang. Rame-rame ngelempar toko, bisa ditanggap, bisa dikebukin. Oke. Bang Ray, closing statement. Apakah demo 212 ini masih perlu dilakukan? Atau memang kita setuju hanya berdoa bersama, aksi damai bersama, aksi super damai bersama? Apapun ekspresi orang ya, nggak boleh dilarang. Silahkan saja. 212 jalan, mungkin 3-4, 1-16, silahkan. itu hak yang dijamin oleh konstitusi. Oke. Nah, yang nggak boleh itu adalah, kita berlebihan menyikapinya. Itu intinya. Sampai misalnya istilah makar, blablabla gitu. Oke. Biarkan saja itu jalan, biarkan juga publik nanti akan menilai. Oke, close statement, Pak Permadi. Apakah aksi 212 ini masih perlu dilakukan, dan masih menyorahkan agar Ahok ditahan? Saya ada 2 pendapat yang sangat mengerikan. Satu, saya menghargai kesepakatan Kapolri, MUI, dan GMPFB. Itu bagus yang 4. Tapi yang disebut HP Prisik terakhir, itu sangat mengerikan. Saya khawatir. Yang mana Pak Permadi? Karena HP Prisik mengatakan, bahwa GMP tetap menuntut Ahok harus ditahan. Kalau tidak. Itu bukan kesepakatan. Itu pendapat GMPF. Dumputan ya, itu berarti dumputan. Bukan. Sementara Kapolri, Ahok tidak bisa ditahan. Oke. Jadi ini pertentangan yang tidak bisa terselesaikan. Oke. Kita negara demokrasi, yang memang orang masing-masing mempunyai pendapatnya masing-masing. Tapi yang penting adalah, meski tetap ada aksi damai, aksi super damai 212 tetap dilaksanakan, tapi kita semua berharap, tidak akan merusak kebineka tunggal ikan Indonesia. Seperti itu. Baik. Pemirsa, saya Anissa Dasuki pamit, dan kita berharap demo yang akan berlangsung pada hari Jumat, berlangsung damai, dan tidak mengganggu keteritibaan umum. Saya Anissa Dasuki, memakili teman-teman yang bertugas, mengucapkan terima kasih. atas kebersamaan. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Terima kasih.